Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungannya demi mewujudkan tercapainya pembangunan pertanian nasional dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Di antaranya melaksanakan berbagai pembinaan guna meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara, serta menumbuhkan tekad anti korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Rabu 19 Mei 2021, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Forum Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Interen atau SPI di Bogor, Jawa Barat. Kepala Birok Keuangan dan Barang milik negara Kementerian Pertanian, Muklis, mengatakan Forum ini bertujuan untuk mengawal pencapaian target kinerja pada tahun 2021, sekaligus mempersiapkan penilaian hingga akhir Juni 2021. Alhamdulillah hari ini kita sudah tetapkan juga subplug. Jadi tim TENG untuk bisa mendorong semua komponen-komponen yang akan dinilai dalam SPI dan Interponasi Birokrasi itu, kita sudah antisipasi untuk diperlukan dan pertanyaan. Dan hari ini kita membentuk forum, melakukan kegiatan untuk memotivasi mereka sekaligus memperkenalkan komponen-komponen baru yang akan dinilai dalam evaluasi ke depan. Arti, kita harus mempersiapkan lebih banyak eviden dan pendukung terhadap penerayaan tersebut. Termasuk penjadwalannya juga, karena hari ini kita selain SPI juga terkait dengan reformasi birokrasi, maka kita juga harus mempersiapkan bulan Juni ke depan ini karena bersamaan luar untuk reformasi birokrasi dan SPI. Forum Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Interan Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ini juga dibahas beberapa perubahan yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kualitas kinerja dari tahun sebelumnya. Yaitu mengubah cara penilaian karyawan maupun pejabat lingkup Kementerian Pertanian, yakni berdasarkan prosedur dan tujuan serta kualitas kinerja. Sebagai catatan, pada 2019 Kementerian Pertanian berhasil mencapai tingkat maturitas SPIP pada kriteria terdefinisi, dengan nilai 3 yang artinya Kementerian Pertanian telah melaksanakan praktek pengendalian internal dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai salah satu bentuk kepemimpinan yang kondusif, yang menjadi salah satu subunsur penilaian maturitas SPI. Kedepannya, Kementerian Pertanian berharap untuk mempertahankan capaian tersebut termasuk WTP untuk keempat kalinya di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo. Betari Laras, Windu Wijaksono, Tim TV Tani mengabarkan.